Halo Halo semua balik lagi di eriko channel Terima kasih sudah mengklik video ini dan selamat menonton video kali ini gua akan menjemput ikan-ikan jumbo dan gua akan memindahkan ikan-ikan saiz medium gua ke kolam rekan gua ya bro ya Nah bagaimana keseruannya nanti terus ya sebelum lanjut jangan lupa klik dulu tombol subscribe-nya dan nyalakan loncengnya karena subscribe itu gratis Oke Bro kita langsung aja berangkat kita jemput ikan-ikan jumbo-nya nanti udah sampai sana gua langsung shoot ya ikan-ikannya gua skip lagi videonya ya bro ya Nah oke bro ini udah sampai di kolam temen gua tapi gua langsung ambil aja karena tadi ngambilnya susah eh pas dapet enggak ke shoot ya bro ya Oke jadi pokoknya ikannya udah gua ambil dan gua juga skip pas pengambilan yang lain karena ngambilnya lama gitu jadi gua enggak shoot semua pokoknya ikannya udah diambil totalnya 6 ekor ya bro ya Nah udah ini gua akan langsung cabut aja balik nanti gua akan shoot pas ikan-ikan sudah sampai di rumah gua ya bro ya Nah ini juga udah sampai satu itu kantor sudah turun ya Oke nanti kita langsung review aja pas udah dibawa gua mau turunin dulu apa mau turunin dulu ikan-ikan ini ya bro ya Nah bro ikannya udah nyampe di kolam gua ya bro ya sedikit gua review sini ada soa sansoku betina size 55 cm di sini soa kindai size 50 cm-an tapi ini itu size menurut gua ya nanti kita akan pastikan berapa ukuran soa-soa ini dan ini ada karasi indukan karamel betinanya size 50 kurang kayaknya 47 cm-an betinanya jantannya juga sama dan ini juga ada jantan yang size mediumnya juga ya bro ya jadi total yang gua ambil tadi adalah enam ekor ikan dan gua juga akan memindahkan ikan-ikan size medium dan size kecil ini di kolam satunya ya bro ya di kolam satunya jadi biar pertumbuhannya masing-masing fokus di sini kita jumbo kan ikan-ikan size besar nah nanti size medium akan dijumbuhkan di kolam yang rekan gua itu ya bro ya ntar gua akan tangkap dulu ikannya ya bro ya Nah bro ini ikan-ikannya gua buka kantong pertama kita ukur dulu ya pertama-tama kita ukur size-nya ya bro ya ini yang jantan ya bro ya Nah kita lihat size-nya udah enak ya udah 50-an lebih lah udah 50 cm lebih kayaknya 53-an ya ini jantannya motogurunya seimbang merahnya strong yang kindernya bersih-bersih ya woi mantap kita buka kantong yang berikutnya nah ini soa yang betina tadi size 55 cm bodinya sudah gemuk ya bro ya ini lagi di steril kan dimandikan oleh cairan PK serbuk PK ya yang dicairkan jadi gua nggak karantina karena jarak kolam sebelumnya dalam kolam gua ini dekat dia tinggal dibersihkan atau dimandikan saja menggunakan PK cukup ya kalau ikannya betul sehat ya Hai ini kantong terakhir kantong ketiga ikan karasi dari peranakan karamel ya yang lainnya yang karamel dan ini yang karasinya cuman induknya karamel genetiknya genetik karamel ini untuk betinanya kayaknya ada sekitar 45 atau 47 cm-an lah kalau nggak salah nih ya nanti kita pastikan kita ukur Hai bodinya udah enak banget tinggal kita coba jumbo kan saiznya ya bro ya hai 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 nah ini ini adalah kondisi kolam yang ikan-ikannya tadi baru masuk sore hari jadi setelah sehari gua cek dari siang sampai sore ternyata ikan-ikannya Alhamdulillah sudah pada sehat sudah berenang normal juga udah nggak ada yang stress nanti mungkin besok bisa kita mulai memberikan pakan kembali ya pria nah udah mantap pokoknya ikan-ikannya udah mantap Hai Oke Bro jadi tadi udah gua ambil gua jemput ikan-ikan jumbo nya tapi untuk pemindahan ikan-ikan saiz medium di kolom gua belum gua pindahkan karena gua khawatir ada stress yang cukup untuk ikan besar jadi mungkin di next video gua shoot pemindahannya jadi sekarang ada masukan ikan baru saja yang seset jumbo kita akan jumbo kan lagi ya jadi saiznya udah 50-50 atas nanti kita coba gemukan kita coba jumbo kan ya yang nantinya kebutuhannya untuk breeding juga itu ya jadi kita jumbo kan untuk kebutuhan indukan di suatu hari nanti ya jadi tujuannya digemukan itu biar ya saiznya naik biar ketika jadi indukan sudah memiliki saiz yang maksimal ya dengan ukuran yang besar kita akan menciptakan atau menghasilkan bibitan-bibitan yang bagus juga ya oke gua akan review ikan-ikan yang tadi masuk gua akan kasih lihat jenis apa saja yang tadi gua masukkan ya gua ke review ya Nah untuk yang yang pertama ini ada soa sansoku 55 cm betina ya beri ya ikan yang tadi baru masuk ke kolam untuk kita coba gemukan yang kedua ini ada ojiba ojiba baru pulang dari show ke minggu eh bulan kemarin show dan karantina dulu dan baru masuk kolam nah yang ketiga itu ada kindai kindai soa yang bawah tuh indai soa sama kindai soa yang ini hebriyah yang ini juga karasi yang genetik dari karamel indukannya karamel jenisnya karasi itu ikan-ikan yang baru yang akan kita coba push kita akan coba gemukan diuruh ya Nah ini untuk yang yang akan dipindah rencananya ikan-ikan saiz medium seperti yang kok aku gendrin ini tanco benikumondriu yang ini rencananya kita akan simpan di kolam masdika ya rekan kita di kuningan ya bro ya Nah nanti kita akan simpan di sana saiz medium dan saiz-saiz saiz-saiz besarnya kita coba jumbo kan disini ya jadi biar semuanya bisa fokus keepingnya jadi harapan hasilnya akan lebih maksimal nah kayak gitu ya bro ya Nah itu sedikit ulasan review canikan yang baru di kolam gua ya bro ya yang akan kita coba push kita akan coba jumbo kan kembali dari saiz 55 apakah kita akan cepat menaikkan bobotnya menaikkan saiznya gitu ya Nah kemarin juga yang nanya Bang gimana cara naikin bobotnya nanti di next video mungkin setelah gua coba push ketika bobotnya naik gua akan kasih tahu cara menaikkan bobotnya dengan cepat gitu ya sini gua ada beberapa cara memberi pakan pakannya menggunakan apa aja nanti gua akan bikin videonya khusus ya biar kalian bisa coba di rumah jadi gua harus coba push dulu untuk satu bulan ke depan mungkin nanti gua update video terbarunya ya Oke kayaknya cukup sampai disini episode kita kali ini ya karena udah udah ikan udah masuk kolam nanti kita coba kasih makan besok lah ya kita lihat ikannya di kolam ini seperti apa Apakah dia langsung nyaman Apakah ada masalah Apakah atau ada apa Apakah ada apa nanti kita di cek besok gitu ya Oke terima kasih untuk yang sudah menonton video ini apalagi yang sudah menonton dari awal episode sampai sekarang Terima kasih banyak supportnya semua teman-teman koi se-indonesia mungkin dari Jakarta Yogyakarta Medan Bali dan wilayah-wilayahnya nggak bisa gua sebutnya satu persatu ya gua ucapan terima kasih atas support kalian bro-broku semua semoga next gua bisa berkunjung atau kita konten di kota kalian atau para penghobi ikan koi seluruh Indonesia ya juga cukup sampai sini sampai berjumpa di next video see you bye bye